Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys, ketemu lagi dengan Ibu Channel disini Oke, kali ini aku akan memberitahu kamu bagaimana cara merubah logo ini Hedunit Intersease IDT9155ACP Dari tampilan awal Dari tampilan booting Tulisan Intersease Kita rubah menjadi Merak Atau Mobil kamu Honda, Daihatsu Toyota Dan lain sebagainya Simak terus Video ini Check it out Nah Seperti ini guys Tampilan pertamanya Jika kita Menghidupkan Hedunit ini pertama kali Atau menghidupkan mesin mobil Tampilannya tadi Intersease Nanti kita Ubah Menjadi Merak Mobil Oke, kebetulan mobil Kebetulan mobil ini Mobil Dehatsu Terios Kita ubah menjadi Dehatsu Oke Jangan lupa Internet Internet Kamu sambung dulu guys Wevinya dihidupkan dahulu Oke kita sambung dulu Wevinya Oke Sudah tersambung Wevinya Kemudian masuk ke Ini nih Ke setting Setting Kemudian Masuk ke Car setting Kemudian Kemudian Nah Ini ke Tampilan paling bawah Extra setting Kemudian Kamu masukkan Kodonya Biasanya Satu Dua Tiga Empat Lima 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 Oke Nah Kalau sudah Kemudian Kamu Turunkan Ke Nah Ini nih guys Logo Setting Kamu Pencet saja Klik Nah Ini ada Merak Intersease Android Audi Mercy BMW Ah Ini Apa ini Buick Chevrolet Citroen Peugeot Fiat Ford GM Haval Holden Honda Hyundai Jaguar Jeep Kia Lexus Mazda Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Porsche Renault Skoda Auto Siang Subaru Suzuki Toyota 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 VW Oke Kita cari Yang Eh Dihatsu Guys Loh Nggak ada Ternyata Ternyata Dayatunya Tidak ada Guys Diborong sama Toyota 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 Ada dua Kemudian Tadi Ada dua Juga Porsche Ada dua Setelah Dikulik-kulik Ternyata Untuk Dayatunya Tidak ada Guys Oke Kita ganti Gaji Yang Biar Keren Ferrari Atau Porsche Oke Kita Cari Apa Ya Renault Sangyong Subaru Ini Biar Agak Keren Kita Cari Kita Ganti Porsche Nah Ini Seperti Ini Nanti Tampilannya Nah Ini Guys Porsche Oke Kita Kemudian Klik Ini Nah Set Logonya Ini Oke Set Logo Complete Oke Sekarang Kita Coba Matikan Ya Oke Mati Kemudian Kita Hidupkan Kembali Oh Bukan Itu Matinya Mati Kontak Kita Matikan Dulu Kontak Oke Off Kita Hidupkan Lagi Guys Nah Ini Dia Porsche Guys Tampilannya Bukan Interstice Lagi Seperti Merk Head Unit Android Tetap Kemudian Loading Sebentar Biasa Kalau Android Seperti Di HP Kita Kalau Habis Mati Kita Hidupkan Kembali Loading Sebentar Nah Ini Dia Tampilannya Seperti Ini Guys Tadi Untuk Memberi Gambar Logo Di Depan Sayang Merk Daihatsu Tidak Ada Ini Kebetulan Mobilnya Daihatsu Terios Oke Demikian Tutorial Ganti Logo Booting Untuk Head Unit Inversis Menjadi Merk Mobil Kamu Oke Semoga Benanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh